Karena bisa dibayangkan sekarang haji sudah tua seperti wampet ini sudah tidak bisa haji lagi Atau disini ibadah-ibadah kurban Saya ingat sekali waktu itu Pak Jenudin MJ menyampaikan pidatonya sedikit saja akan saya tulas Yaitu kalau seorang suami istri atau anak-anaknya ibu dengan anaknya umpamanya Malam ini bercerita yuk kita akan kurban Kata Allah Jibril catat dia sedang bertasbih kepada aku Terus kemudian sudah punya berapa uangnya nih dia loh Sudah punya uangnya berapa nih kata untuk kurban itu sudah terkumpul Kata Allah Jibril berikanlah dia rizkinya yang berkah dari arah manapun yang tak Berikutnya ini sudah ada berangkatlah si ibu itu ke tukang Atau ke tukang sapi Berangkatnya dari rumahnya ke tempat disitu Rontokan dosanya Dia akan beribadah membeli hewan kurban Kemudian dia berdialoh dengan tukang doma dan tukang sapi Jibril catat dia sedang silaturahmi si ibu ini Kedengan tukang doma dan tukang sapi Aduh dianggapnya silaturahmi padahal ibu-ibu ma bari Ulah mahatengnya sabaraha iya Hayong nawarteaknya biasa ibu-ibu Tapi kata Allah Jibril dia sedang silaturahmi Dengan tukang sapi dan tukang doma Dibayarlah Transaksi terjadi Maka dibayarlah Kemudian kata Allah Ganti semua yang dikeluarkannya itu Uang-uang yang dikeluarkannya Aduh Allah itu begitu baik Kemudian diantarkannya Ketempat pemotongan Atau ke panitia kurban Rontokan dosanya sebanyak Di bulu dombanya Dan dia mendapatkan ibadah yang indah Di idul kurban ini Nah itu barangkali sedikit motivasi Yang sebentar lagi kita akan hadapi Bulan idul kurban Karena di orang muslim itu Kita punya dua hari raya Yaitu hari raya idul fitri Dan hari raya idul kurban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tunuhun wampet Atas pengantarnya Ibu bapak semuanya Nampaknya tadi di Partisipan ada Ustadz Evi Kita minta juga Pengantar Dari Ustadz Evi Effendi Ustadz Mangga Ustadz Damang Ustadz Unmute Ustadz Unmute Oke Nah nama ngiringan Mulungan ya Ngedek-ngendek Mulungan 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 Ustadz Ahub Damang Ustadz Ahub Bila Ustadz Ahub Ustadz Yusuf Ustadz Dikirin Nodongnya Ustadz Ustadz Nama Ustadz Masya Allah Masya Allah Ini temanah Nyecep Penghalang Amal Tadi Ustadz Tolong Di Recap Temanah Hal-hal yang Menghamat Amal Amal Soleh Jadi saya ingat Ke Ibrahim Bin Adam Ini Tentang Ungkapannya Ketika Menerangkan Ayat Uni Astajiblakum Ada Sepuluh Penghalang Kenapa Doa kita Jadi Mintu Satu Ngaku Kenal Takut Sama Allah Tapi Tidak Pernah Mempelajari Tentang Sifat-sifatnya Sehingga Rasa takutnya Pun Tidak Bermakna Lebih Dari Mata Allah Dua Ngaku Quran Sunnah Menurang Maha Tapi Jadi Ahli Sunnah Walgagabah Tawawujeng Intidor Jauhtirawati Tahajud Penghujud Subuh Tunduh Duhuripu Asarorea Maghrib Tiris Isahar Redang Ayang Asubka Surga Terus Sering Mengantarkan Yang Kekubur Yang Meninggal Kemarin Ada Chandra Ochan Ayahnya Meninggal Barusan Tadkiroh Tentang Ariel Allahu Ya Arham Tapi Orang Rasa Tidak Nomual Tidak Penghambat Doa Diijabah Karena Doa Pun Adalah Amal Terus Ngaku Setan Musuh Tapi NYSY Yang Simang Dan Banyak Hal Lagi Yang Lain Jadi Kenapa Ibadah Mintul Amal Tumpul Itu Gara-gara Memang Perlu Suplemen Berkumpul Seperti ini Dalam Kaitan Tawas Sobil Hak Tawas Sobisob Sebagai Amunisi Nutrisi Hati Untuk Tidak Keras Hati Maka Fajir Tuhu Ternyata Hijrah Apa Jirah pun Dianjurkan Untuk Melembutkan Hati Tudak Kiru Ala Hadim Lajat Atau Tudak Kirul Maut Mengingat Pemutus Kelajatan Atau Mengingat Kematian Karena Ingat Mati Jadi Ternyata Temana Nyambung Ya Ustadz Sebetulnya Haji Ado Ngajak Nali Nujuh Ustadz Iksan Bedah Kitab Malam Ini Betul Kata Bumpet Karena Umur Mata Apa Mending Nepangan Bising Anan Tipayun Gitu Lami Pisana Jauh Dekat Didoa Asli Tina Lintuh Kena Began Atau Kak Bingung Jadi Daging Jadi Lintuh Jadi Ustadz Emang Ngabumbuan Tentang Ama Yang Gagal Di Mahkamah Konstitusi Ilahi Ada Satu Ayat Al-Furqan Waqadimna Ilama Amilu Min Amalin Faja'alnahu Haba Ammansuro Banyak Orang Terhanya Kaget Sesak Dadanya Di akhirat Nanti Dia Umil Hissab Karena Pas digunukin Ama Nah Jiganunya Segede-gede Gunung Uhud Tapi Ditiup Siga Kebunung Katiup Angin Diluhur Batu Ini kan Penyesalan Di akhir Tidak Guna Awas Jangan Menebak Lalu Terjebak Jangan Tersiksa Karena Terpaksa Merek Baleng Bising Keburu Jadi Bangke Kalau Berbuat Baik Jangan Dinanti Bising Keburu Mati Tapi Sarannya Harus Apik Dalam Beramal Karena Nabi Nabi Pernah Bersabda Tidak Akan Ada Seorang Nambapun Yang Masuk Surga Disebabkan Amalnya Sedang Tenggit Mas Sakyat Weti Pusat Mas Sementara Atur Mohon Ustaz Depi Selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Sudah Memberikan Refresh Kepada Kita Semua Mudah-mudahan Ini bisa Menjadi Penyegaran Untuk Masuk Kita Ke Kajian Utama Yang Akan Disampaikan Oleh Al-Ustaz Ahmad Humaydi Mangga Ustaz Di Haturanan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Innal Alhamdulillah Usalli Wa'usallim Wa'ala Rasulillah Wa'ala Alihi Wa Muwala Asyadu Allah Ilaha Ilallahu Wahda Ula Syarikalah Wa'asyadu Anna Muhammadan Abduhu War Rasuluh Allahumma Salli Ala Muhammad Wa'ala Alih Muhammad Innaka Hamidun Majid Busa Dudi Sesepuh Ya Itu Ula sesepuh Anomkene Ika Bu Haji Impet Alhamdulillah Orang tua kita Bersama ya Sentiasa Sehat Bunda Impet Misalnya ya nak Sekeluarga Alhamdulillah Ustaz Epi Dan seluruh Jemaah Mudah-mudahan Allah memberi berkah Buat kita semua Ada hal yang menarik ya Wafatnya Ananda Emiril Khan Mumtaz Begitu banyak orang ya Mengantarkan beliau Yakin Ada amal yang Dilakukan secara Intensif Oleh beliau Dan ternyata Waktu kita Hadir di Pekuan Ya Ceramah Kemudian Dengar dari Ibu Cinta Ibu Artalia Luar biasa ya Saya berpikir itu Apa yang dilakukan oleh Airi Al-Mahum Allah Mudah-mudahan Allah Menempatkan Beliau Tempat yang Tempat yang Mendapatkan Ketenangan Kebahagiaan Sedangkan Ketujuhannya Diampuni Allah Maksudnya Diterima oleh Allah Saya berpikir Gitu Apa yang Diceritakan Ibu Ibu Gubernur Cinta itu Saya pikir-pikir Saya Masukin Gitu Ke Kisah-kisah Para Nabi Ternyata Apa yang Dilakukan A'eril itu Itu Pesan-pesan Dari Nabi Ibrahim Ya Itu pesan Dari Nabi Ibrahim Atau A'eril itu Melaksanakan Sebagian Apa yang Dilaksanakan Oleh Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Ketika Ditanya Kenapa Anda menjadi Khalidullah Gitu kan Di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim Kena sebut Khalidullah Kekasih Allah Kemudian Nabi Ibrahim Mengatakan Bitalathati Asyia Aku Menjadi Kekasih Allah Itu dikarenakan Tiga perkara Yang pertama Kata Nabi Ibrahim Ikhtartu Amrallahi Ala Amri ghairihi Aku Memilih Perintah Allah Daripada Perintah yang lainnya Itu Yang menjadikan Aku Sebagai Kekasih Allah Aku pilih Perintah Allah Daripada Perintah yang lain Saya dengar langsung nih Dari Ibu Cintai Ibu Gubernur Bahwa A.R.L. Itu Salah satunya Milik Tawadu A.R.L. Itu ya Beliau Tidak tinggal Di Pakuan Beliau tinggal Di rumah botong Di Sigadung Padahal Seorang anak Gubernur Bisa melakukan Apa saja Tapi Beliau Tidak Ya Ini luar biasa Belum tentu Kita bisa Seperti A.R.L. Nah ini Ikhtartu Amrullah Ala Amri ghairihi Beliau Milik Tawadu Salah satu Perintah Allah Itu kan Tawadu A.R.L. Milik Tawadu Walaupun Beliau Sebagai seorang Anak Gubernur Tapi Bahkan Saya dengar langsung Waktu Ibu Gubernur Sambutan Itu Beliau Mengatakan Bahwa Ijinkan Aku tidak Tinggal Di Pakuan Karena Aku tidak Mau Dibiayai Negara Luar biasa Ibrahim Yang kedua Mengatakan Kenapa Beliau Menjadi Kekasih Allah Ibrahim Mengatakan Aku Tidak Pernah Ragu Terhadap Apa Yang Allah Jamin Untuk Ya Jadi Ibrahim Menjadi Kekasih Allah Kata Nabi Ibrahim Aku Tidak Pernah Ragu Terhadap Apa Yang Allah Jamin Untuk Dan Saya dengar Langsung Dari Ibu Gubernur A.R.L. Itu Semasa Hidup Ternyata Beliau Mandiri Beliau Itu Ikut Iko Pernikahan Jadi Supir Pengantin Luar Biasa Ya Seorang Anak Gubernur Melakukan Itu Nah itu Sehingga Beliau Mandiri Kemudian Yang ketiga Ini Nabi Ibrahim Mengatakan Ketika Ditanya Kenapa Anda Menyedih Kekasih Allah Ibrahim Mengatakan Tidaklah Aku Makan Pagi Atau Makan Malam Kecuali Aku Makan Bersama Tamu Jadi Tidaklah Aku Makan Minum Baik Pagi Atau Malam Kata Nabi Ibrahim Kecuali Aku Makan Bersama Tamu Dan Ternyata Ya Airil itu Misalnya Tadi Dari Kuan Saya Dengar Dari Ibu Cinta Ibu Atarya Beliau Mengatakan Air Itu Sering Keluar Malam Ternyata Begitu Keluar Malam Itu Beliau Itu Mendatangi Para Pemulung Untuk Memberikan Makan Minum Memberi Uang Itu Hampir Tiap Malam Itu Begitu Ya Nah Ini Apa Yang Dilakukan Oleh Nabi Ibrahim Airil Lakukan Ya Tidaklah Aku Makan Minum Kecuali Aku Makan Bersama Tamu Kalau Nabi Ibrahim Airil Datang Kepada Pemulung Dikasih Makan Bahkan Saya Baca Di WA Waktu A'gim Ketemu Bapak Gubernur Ya Itu Ditanya Kenapa Ternyata Airil Itu Adalah Anak Yang Selantiasa Membantu Satpam Ketum Satpam Dan Mohon maaf Kepada Satpam Luar Biasa Amal Solehnya Banyak Dan Mudah-mudahan Kita bisa Beramal Soleh Lebih Banyak Selama Di Dunia Ini Itu Nah Itu Bapak Ibu Sekalian Kita Buat Apa Namanya Pengantar Ini Supaya Kita Punya Semangat Untuk Beramal Soleh Nah Di Dalam Al-Quran Amal Soleh Yang Sudah Kita Lakukan Itu Jangan Dihilangkan Share Screennya Sudah Dibuka Ya Alhamdulillah Nah Mohon maaf Kita Pakai Sudah Screennya Gak 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 Nah Di Dalam Al-Quran Di Dalam Al-Quran Amal Soleh Yang Sudah Kita Lakukan Itu Jangan Sampai Dihilangkan Oleh Kita Auzubillahi Minasyaitanir Rajim Wa Awfu Biahdillahi Ida Ahad Dan Tepatilah Janji Dengan Allah Ketika Kamu Berjanji Wala Tangkudul Aiman Ba'da Taukidihah Janganlah Kamu Melanggar Sumpah-sumpah Kamu Setelah Dikuatkan Dan Kamu Telah Menjadikan Allah Sebagai Saksi Sesungguhnya Allah Mengetahui Apa yang Kamu Lakukan Dan Janganlah Kalian Menjadi Jangan Menjadi Seperti Perempuan Yang Memintal Benang Kemudian Setelah Kuat Benang Itu Dicerai Dicerai Berikan Kembali Ini Ayat ini Memberikan Mana yang Sangat Janganlah Kamu Seperti Perempuan Yang Sudah Menenun Kemudian Dicerai Berikan Lagi Tenunan Nah Ini Ayat Yang Memberikan Ibu Rok Buat Kita Agar Kita Benar-benar Bisa Memuatkan Amal Soleh Kita Dengan Sekuat-kuat Jangan Sampai Amal Soleh Yang Sudah Kita Lakukan Itu Kemudian Hilang Dengan Apa? Dengan Ria Dengan Syirik Dan Sebagainya Banyak Yang Akan Kita Bahas Sekarang Kita Adalah Apa Saja Yang Menghalangi Kita Susah Beramal Soleh Apa Saja Penghalang Penghalang Istiqomah Dalam Ketaat Apa Saja Yang Membuat Kita Susah Untuk Melakukan Amal Soleh Yang Pertama Bapak Ibu Sekali Yang Menjadikan Kita Susah Melakukan Amal Soleh Yang Pertama Itu Tulul Amal Tulul Amal Itu Tul Panjang Amal Pakai Alif Itu Artinya Angan Angan Jadi Tulul Amal Artinya Panjang Angan Angan Yang Menjadikan Kita Susah Melakukan Amal Soleh Susah Melakukan Ketaatan Kepada Allah Itu Tulul Amal Panjang Angan Angan Maksudnya Apa Panjang Angan Angan Panjang Angan Angan Ini Bermuara Pada Al-Hirsu Al-Dunia Panjang Angan Angan Ini Bermuara Pada Rakus Terhadap Dunia Panjang Angan Angan Padahal Dunia Itu Kalau Rasulullah Mengatakan Dunia Itu Ibarat Seseorang Yang Mencelupkan Jarinya Ke Lautan Kemudian Dia Mengangkat Telunjuknya Air Yang Tersisa Di Telunjuk Itu Itulah Dunia Dibandingkan Dengan Samudera Yang Sangat Luas Itulah Bagikan Akhir Jadi Dunia Itu Tidak Ada Arti Maka Tepat Ya Tadi Bunda Mpet Sudah Memberi Apa Sebuah Pesan Peringatan Buat Kita Kurban Siapa Yang Punya Kesempatan Untuk Berkurban Tapi Tidak Berkurban Kata Rasulullah Jangan Dekat Tengah Tempat Sobhah Kamu Jadi Yang Membuat Orang Panjang Angan-angan Itu Salah Satunya Adalah Al-Hir Soana Dunia Rakus Kepada Dunia Padahal Dalam Quran Dunia Itu Disebut Dengan Istilah Permainan Dan Kelalaian Itu Dunia Kemudian Yang Kedua Dunia Juga Disebut Dengan Istilah Mata'un Qalir Kesenangan Yang Sedikit Dunia Itu Jadi Tidak Akan Ada Orang Yang Punya Kesenangan Banyak Mata'un Qalir Sehebat Hebatnya Orang Rokok Pasti Terbatas Sehebat Sehebat Hebatnya Orang Makan Pasti Terbatas Sehebat Hebatnya Orang Pakai Mobil Pasti Terbatas Mata'un Qalir Dunia Juga disebut Mata'un Gurur Ya Kesenangan Yang Menipu Itu dunia Ya Apalagi Juga disebut Dengan Dunia Itu Tafakur Ya Tafakur Itu Berbangga Bangga Dalam Suhat Al-Hadid Kemudian Dunia Juga disebut Zinatul Perhiasan Itu Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Bahwa Yang Membuat Kita Susah Melakukan Amal Soleh Itu Salah Satunya Adalah Tulul Amal Panjang Angan Ingin Ini Dalam Kebesar Dunia Dan Ini Tulul Amal Ini Bermuara Pada Hubu Dunia Atau Al-Hirsu Anad Dunia Ya Kalau Sudah Al-Hirsu Anad Dunia Ya Kita Tahu Sendiri Ya Sangat Susah Orang Untuk Kembali Kepangkuan Allah Mengapa Kita Susah Melakukan Ibadah Karena Al-Hirsu Anad Dunia Kita Kan Sholat Khusu Itu Ya Saya Yakin Salah Satunya Karena Sendal Kita Jelek Kalau Sendal Kita Bagus Simpen Di Luar Saya Yakin Soalnya Kita Tidak Husu Artinya Hati Kita Terkait Dengan Dunia Sehebat Kita Punya Apapun Kalau Masuk Masjid Ditinggalkan Tuhan Itulah Dunia Makanya Yang Membuat Kita Susah Mengelakukan Amal Salih Penghalang Amal Salih Itu Tulul Amal Banyak Panjang Angan Yang Bermuara Pada Hubbu Dunia Itu Yang Pertama Yang Kedua Attawasu' Fil Mubaha Terjemahnya Apa ya Attawasu' Fil Mubaha Itu Artinya Berlapang Lapang Padahal Yang Dibolehkan Gitu Ya Sesuatu Yang Dibolehkan Itu Harus Dibatasi Maka Seorang Muslim Itu Jangankan Yang Haram Yang Boleh Saja Dibatasi Kemus Atawasu' Fil Mubaha Jalan Jalan Itu Boleh Tapi Jangan Sampai Akibat Jalan Jalan Kemudian Mengurangi Kualitas Ibadah Kita Kepada Allah Harusnya Jalan Jalan Itu Memberikan Kontribusi Besar Untuk Ketaatan Kita Kepada Allah Nongkrong Itu Boleh Tapi Berikan Hak-hak Jalan Jangan Sampai Kemudian Akibat Nongkrong Lupa Tahajud Susah Kita Melakukan Amal Soleh Mancing Itu Boleh Tapi Jangan Sampai Yang Dibolehkan Ini Kemudian Mengurangi Kualitas Kualitas Ibadah Kita Kepada Allah Nah Ini Attawasu' Filmubaha Makanya Jangan Aneh Kalau Para Ulama Yang Luar biasa Seperti Imam Nawawi Kesibukan Di dalam Dunia Jihad Mengajar Ibadah Sampai Beliau Tidak Ada Waktu Untuk Menikah Imam Nawawi Itu Tidurnya Saja 25 Tahun Itu Sambil Bersender Itu Imam Nawawi Pengarang Riyadus Solis Bersender Tidurnya Bersender 25 Tahun Orang Menyerah Nage Sare Kalau Imam Nawawi Tidurnya Sambil Berserah Sibuk Hajar Ibadah Mupangah Itu Imam Nawawi Attawasu' Filmubaha Jadi Berlapang Lapang Pada Hal Yang Dibolehkan Nah Ini Yang Menyebabkan Kita Susah Untuk Melakukan Amal Soleh Menghalang Amal Soleh Kemudian Yang ketiga Al-Ibzi'ad Anil Ajwai Imaniyah Menjauhkan Diri Dari Atmosfer Keimanan Jadi Ketika Kita Menjauhkan Diri Dari Atmosfer Keimanan Bapak Ibu Itu Penghalang Amal Soleh Kita Apa itu Atmosfer Keimanan Baik Variable Yang Ada Di dalam Diri Kita Sebagai Variable Internal Atau Variable External Ya Baik Yang Ada Di dalam Jiwa Kita Atau Di Keliling Kita Pakaian Itu kan Atmosfer Keimanan Pakaian Pakaian Yang Kita Kenakan Ya Ini Menjauhkan Diri Dari Atmosfer Keimanan Maka Ketika Kita Menjauhkan Diri Kita Dari Masjid Atmosfer Keimanan Ada Di Masjid Maka Bagaimana Rasulullah Kemudian Menjamin Di Antara Tujuh Kelompok Yang Akan Mendapatkan Perlindungan Allah Itu Adalah Seseorang Yang Hatinya Mengait Dengan Masjid Jadi Hidupnya Tidak Pernah Jauh Dari Atmosfer Keimanan Dan Keimanan Itu Bertumpu Di Masjid Salah Satu Kenapa Ada Kendali Kita Kepada Allah Ya Kan Masjid Itu Kendali Kita Ketika Kita Liar Lir Kemudian Kita Dikembalikan Ke Masjid Sholat Zuhur Lir Lir Kemudian Sholat Asah Dibetot Ke Masjid Sampai Akhirnya Lima Waktu Itu Kemudian Kita Lakukan Di Masjid Atau Salah Satu Atmosfer Keimanan Itu Adalah Al-Quran Disebutnya Al-Quran Itu Merupakan Tali Allah Yang Terbentang Dari Langit Ke Bumi Maka Orang Yang Tidak Baca Quran Orang Itu Sudah Memutuskan Hubungannya Dengan Allah Maka Baca Quran Itu Ngerti Enggak Ngerti Itu Memberi Pahala Buat Kita Tentunya Kewajiban Kepada Quran Itu Tidak Hanya Membaca Tapi Kita Meningkatkan Dari Membaca Kemudian Memahami Sampai Mengamalkan Nah Itu Bapak Ibu Sekalian Jadi Penyebab Kita Susah Melakukan Amal Solah Itu Menjauhkan Diri Dari Atmosfer Keimana Sampai Jam Berapa Ini Kemudian Yang Nomor Empat Asuhbah Asayi'ah Apa Asuhbah Asayi'ah Itu Persahabatan Yang Buruk Ini Juga Menjadi Penyebab Susah Melakukan Amal Soleh Ini Sahabat Yang Buruk Itu Kan Tidak Akan Pernah Mengingatkan Kita Ketika Kita Lupa Tidak Akan Pernah Menegur Kita Ketika Kita Laleh Perbuatan Kita Sahabat Yang Buruk Itu Akan Memberi Kontribusi Besar Buat Kita Untuk Laleh Kepada Allah Maka Sangat Wajar Kalau Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Almar'u Aladini Khalilihi Seseorang Itu Sangat Tergantung Agama Temannya Jadi Ini Memberi Kontribusi Sahabat Itu Maka Kalau Ibu Pengen Tahu Siapa Suami Kita Sebenarnya Dengan Siapa Suami Kita Gawal Kalau Bapak Pengen Tahu Siapa Istri Kita Sebenarnya Dengan Siapa Dia Gawal Sahabat Yang Buruk Bersahabat Dengan Orang Buruk Itu Memberi Kontribusi Kepada Kita Kita Laleh Susah Melakukan Amal Soleh Penghalang Ketaatan Kepada Kemudian Yang Nomor Enam Nomor Lima Do'ful Himmah Lemah Keinginan 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 Untuk Melakukan Amal Soleh Maka Dalam Kitab Al-Madhal Lidrasat Al-Aqidah Al-Islam Al-Madhal Ahli Sunnah Wal-Jamaah Disebut Bahwa Di antara Syarat Amal Diterima Allah Sudkul Azimah Kemauan Yang Benar Itu Al-Himmah Al-Aliyya Apa Motivasi Yang Tinggi Kemauan Yang Tinggi Ketika Kita Do'ful Himmah Lemah Kemauan Untuk Melakukan Amal Soleh Tidak Ada Motivasi Yang Mendorong Kita Untuk Melakukan Amal Soleh Bapak Ibu Sekalian Itu Merupakan Penghalang Dari Amal Soleh Yang Kita Lakukan Dan Yang Terakhir Adalah Atas Suif Atas Suif Itu Menunda Nunda Amal Soleh Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mengingatkan Kepada Kita Badiru Bil A'mali Fitan Segeralah Kalian Melakukan Amal Soleh Sebelum Datang Fitnah Fitnah Ini Menunda Nah Inilah Penghalang Amal Soleh Nah Sekarang Bagaimana Agar Kita Benar-benar Bisa Kuat Melakukan Amal Soleh Satu Lagi Al-Kasal Al-Kasal Itu Malas Malas Melakukan Amal Soleh Kemudian Bagaimana Awamil At-Tabat Ala Bagaimana Pendorong Agar Kita Bisa Melakukan Amal Soleh Dengan Kuat Apa Pendorongnya Pertama Al-Ijtihadu Fiddu'ai Bitsabat Bersungguh-sungguh Berdoa Kepada Allah Agar Kita Istiqamah Agar Kita Sabat Karena Kita Melakukan Amal Soleh Bapak Ibu Sekalian Bukan Karena Kita Bisa Jadi Karena Doa Kita Ya Karena Doa Kita Kepada Allah Maka Rasulullah Hampir Setiap Hari Berdoa Wahai Yang Membelakbalikan Hati Maka Tetapkan Hatiku Di Atas Agama Doa Itu Memiliki Kekuatan Yang Sangat Dahsyat Bisa Merubah Yang Tidak Mungkin Menjadi Mungkin Yang Susah Menjadi Mudah Dan Doa Itu Memiliki Kekuatan Yang Sangat Dahsyat Untuk Menetapkan Keinginan Keinginan Kita Untuk Mengapukan Ibadah Bepada Allah Itu Doa Ya Maka Kalau Imam Hakim At-Tirmidhi Itu Menganalisis Hati Hati Itu Kan Ada Lapisan Yang Paling Luar Itu Namanya As-Sodam Kemudian Lapisan Kedua Al-Qalab Lapisan Ketiga Adalah Al-Fu'aj Dan Lapisan Yang Paling Dalam Adalah Al-Lub Itu Begitu Nah Lapisan Yang Kedua Saja Ya Yang Rasulullah Mengatakan Dalam Ya Muqallibal Uluk Thabit Kalbi Ala Dini Ini Luar Biasa Wahai Allah Yang Membelakbalikan Hatiku Tetapkan Hatiku Di Atas Agamamu Gitu Maka Orang Tua Kita Ya Sudah Punya Generasi Banyak Banyak Berdoa Buat Anak-anak Kita Agar Menjadi Anak Yang Soleh Apalagi Doa Seorang Ibu Akan Memberikan Kontribusi Besar Untuk Kesolehan Anak Al-Kalamu Doa Orang Tua Sekesal Apapun Kepada Anak Berdoa Berdoa Yang Jangan Berdoa Yang Jelek Karena Akan Memberikan Kontribusi Kejelekan Kepada Anak Manakala Kita Berkata Yang Jelek Kepada Kita Suami Kepada Istri Istri Kepada Suami Dan Kita Sesama Muslim Jangan Berkata Jelek Berkatalah Yang Baik Karena Kata Kata Itu Ternasuk Doa Ini Bapak Ibu Sekalian Jadi Kalau Kita Ingin Memiliki Semangat Untuk Melakukan Ketaatan Sebalikan Dari Tadi Bahwa Kalau Tadi Itu Al-Mawani Kalau Ini Bagaimana Pendorong Untuk Melakukan Keteguhan Dalam Ketaatan Kepada Allah Salah Satunya Ada Bersungguh Dalam Berdoa Untuk Mendapatkan Keteguhan Melakukan Ibadah Kepada Allah Kemudian Yang Kedua Agar Kita Kokoh Kuat Dalam Melakukan Amal Soleh Adalah Kosrul Aman Kosrul Amal Itu Artinya Pendek Angan Angan Jadi Angan Angan Kita Tentang Dunia Ini Bukan Harus Dihapus Dikendalikan Diganti Dengan Angan Akhirat Karena Akhirat Yang Akan Kita Temukan Wajar Kalau Imam Gezali Pernah Mengatakan Tidak Tidak Ada Yang Paling Dekat Dengan Manusia Kecuali Pematian Dan Tidak Ada Yang Jauh Dari Manusia Kecuali Hari Kemarin Karena Manusia Tidak Akan Pernah Kembali Kepada Kemarin Itu Khusrul Amal Itu Kita Hentikan Keinginan Keinginan Pada Dunia Boleh Kita Punya Keinginan Untuk Dunia Tapi Jadikan Itu Untuk Jebatan Kita Mendapatkan Ridu Allah Di Akhirat Telah Maka Ketika Kita Sudah Mengendalikan Keinginan Kita Angan Angan Kita Dengan Amal Kita Bisa Semangat Dalam Melakukan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Kita Melakukan Ibadah Berfikir Dalam Hati Kita Jangan Jangan Ini Adalah Ibadah Akhir Dan Kita Tidak Bisa Lagi Beribadah Setelah Itu Itu Yang Diwasiatkan Oleh Apa Mu'ad Bin Jabal Kepada Putranya Mu'ad Bin Jabal Mengatakan Ya Bunaya Ida Solaita Solatan Fajal Solatan Wadzi Kaya Anaku Kata Mu'ad Bin Jabal Kalau Kamu Mengerjakan Sebuah Solat Jadikan Itu Solat Terakhir Solat Perpisahan Dan Jangan Kamu Menyangka Bahwa Kamu Bisa Lagi Melakukan Amal Solat Itu Setelah Ini Itu Kata Mu'ad Bin Jabal Kenapa Ketika Kita Melakukan Amal Solat Salah Satunya Solat Kita Jangan Jangan Kita Pikirkan Itu Solat Terakhir Karena Bapak Ibu Sekalian Dengan Berpikir Seperti Itu Maka Keinginan Keinginan Kita Kepada Dunia Itu Bisa Dibatasi Yang Ingat Itu Akhirat Yang Ingat Itu Kematian Kemudian Yang Selanjutnya Tanwi Utta'ati Walmusara'ati Ilayha Kita Yang Nomor Tiga Ini Melakukan Ketaatan Kepada Allah Yang Pariatif Dan Bersegerah Untuk Menunaikannya Jadi Kalau Kita Ingin Mempertahankan Amal Solat Kita Ingin Menguatkan Amal Solat Kita Lakukan Amal Yang Pariatif Tidak Monoton Dan Kita Punya Musarah Cepat Melakukannya Jangan Menunda-nunda Seorang Muslim Itu Kan Sudah Sangat Pariatif Dia Melakukan Ibadah Bangun Tidur Dia Berdoa Kepada Allah Bahkan Bangun Tidur Aja Kita Diperintahkan Untuk Membaca Surat Ali Imran Ayat 190 Sampai 200 Kemudian Solat Malam Setelah Solat Malam Kemudian Baca Quran Setelah Baca Quran Kemudian Kita Pergi Ke Masjid Solat Subuh Setelah Solat Subuh Kemudian Kita Zikir Pagi Pertama Setelah Itu Kemudian Kita Solat Duh Setelah Itu Kemudian Kita Bekerja Itulah Tanwi Uta'at Itu Macam-macam Ibadah Macam-macam Ketaatan Yang dilakukan Maka Kita Melakukan Ibadah Yang Pariatif Tidak Satu Ibadah Yang dilakukan Walaupun Kita yakin Manusia Punya Nilai Keunggulan Salah Satu Ibadah Tapi Lakukan Itu Bermacam-macam Kenapa? Karena Ketika Rasulullah Mengatakan Kepada Abu Bakar Ada Orang Masuk Surga Itu Dipanggil Dari Pintu Solat Dipanggil Dari Pintu Zakat Dipanggil Dari Pintu Sodak Dan Seterusnya Abu Bakar Kemudian Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Adakah Orang Yang dipanggil Dari Semua Pintu Di Surga Itu Rasulullah Mengatakan Ada Rasulullah Katakan Dan Aku Berharap Wa arju Antakun Fih Kata Rasulullah Dan Aku Berharap Engkau Salah Satu Di Amerika Abu Bakar Yang dipanggil Di Semua Pintu Surga Itu Artinya Abu Bakar Memiliki Kualitas Seluruh Amal Yang baik Kita Melakukan Ketaatan Kepada Allah Dan Bersegera Untuk Melakukan Ketaatannya Jangan Ditunda Itu Yang membuat Kita Semangat Dan Bisa Memelihara Ketaatan Dan Amal Soleh Kepada Allah Kemudian Selanjutnya Bapak Ibu Sekalian Yang akan Menguatkan Kita Dalam Melakukan Amal Soalnya Adalah Atta'alluqubil Masjidi Wa ahli Atta'alluqubil Masjid Wa ahli Keterkaitan Keterikatan Hati kita Diri kita Dengan masjid Wa ahli Dan ahli Masjid Tadi Yang saya Sebutkan Saba'atun Yudhilluhum Allahu Fidhillihi Yawmala Zidla Inna Zidlu Ada tujuh Kelompok Orang Yang akan Mendapatkan Perlindungan Pada hari Kiamat Salah Satunya Adalah Warajudun Qalbuhu Muqadahkun Bilmas Sajid Seseorang Yang hatinya Mengait Dengan Masjid Kalau kita Ingin Mempertahankan Amal Soleh kita Jangan Pernah kita Jauh Dari Masjid Masjid itu Adalah Atmosfer Yang sangat Kuat Buat kita Untuk Melakukan Kedekatan Dengan Allah Dan Manusia Bagaimana Kita Akan Disapa Oleh Allah Manakala Kita Jarang Ke Rumah Allah Bagaimana Allah Akan Sayang Kepada Kita Manakala Kita Tidak Pernah Berada Di Sob Awal Untuk Melakukan Takbir Tuli Islam Maka Rasulullah Mengatakan Allah Menyayangi Malaikat Mendoakan Orang-orang Yang Ada Di Sob Awal Sampai Tiga Kali Di Sob Awal Kemudian Sahabat Mengatakan Sob Yang Kedua Rasulullah Rasulullah Mengatakan Juga Di Sob Yang Kedua Maka Kenapa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ketika Hijrah Ke Madinah Yang Pertama Dibangun Itu Adalah Masjid Karena Untuk Mendorong Kekuatan Amal Soleh Kaum Muslimin Sangat Wajar Kalau Profesor Sidiga Zalba Menulis Buku Bahwa Mesid Itu Adalah Pusat Peradaban Kaum Muslimin Karena Disanalah Kekuatan Ilmu Disanalah Kekuatan Jihad Disanalah Kekuatan Ekonomi Dan Seluruh Kekuatan Itu Ada Di Masjid Maka Begitu Kaum Muslimin Sudah Malas Masuk Masjid Sudah Berleha Leha Tidak Memiliki Kemauan Dan Kemampuan Untuk Memamurkan Masjid Maka Disanalah Kelemahan Maka Profesor Hamka Mengatakan Kalau kita Ingin Melihat Masjid Itu Baik Atau Tidak Itu Lihat Sholat Subuh Kalau Sholat Subuh Banyak Insyaallah Masjid Itu Kuat Kaum Muslimin Kuat Selanjutnya Bapak Ibu Sekalian Yang Bisa Menguatkan Kita Beramal Sholat Itu Adalah Muta'la'ah Muta'la'atu Qasasul Anbiya'i Wahayati Sahabati Wattabi'i Menela'ah Kisah-kisah Para Nabi Dan Kehidupan Para Sahabat Dan Tabi'i Kita Membaca Sejarah Para Nabi Kita Membaca Sejarah Para Sahabat Dan Tabi'in Bagaimana Orang-orang Terdahulu Dalam Mengesanakan Perintah Allah Coba Kita Lihat Rasulullah Dalam Riwayat Hudhaifah Hudhaifah Pernah Melihat Rasulullah Salat Malam Kata Hudhaifah Aku Menyangka Rasul Akan Ruku Setelah Membaca Seratus Ayat Dari Surat Al-Baqarah Ternyata Dugaanku Meleset Rasul Malah Menamatkan Al-Baqarah Amat Al-Baqarah Aku Menyangka Rasul Akan Ruku Ternyata Rasulullah Tidak Ruku Masuk Dalam Surat Ali Imran Dan Beres Ali Imran Rasulullah Tidak Ruku Masuk Dalam Surat An-Nisa Dan Beres An-Nisa Barulah Beliau Ruku Dan Rukunya Sepanjang Berdiri Ini Kata Hudhaifah Ini Memberikan Sebuah Motivasi Bagi kita Untuk Terus Melakukan Amal Solat Malah Kita Baca Itu Untuk Jadi Pelajaran Buat Kita Kisah Kisah Para Nabi Bagaimana Perjuangan Mereka Dalam Melakukan Amal Solat Dan Yang Terakhir Bapak Ibu Sekalian Untuk Menguatkan Amal Solat Kita Adalah Zikrul Maut Bagaimana Kita Mengingat Kematian Kita Tidak Ada Yang Ditunggu Oleh Kita Kecuali Kematian Kita Rasulullah Mengatakan Usia Usia Umatku Antara 60 Sampai 70 Kata Rasulullah Sedikit Sekali Orang Yang Melampuai Usia Itu Kata Rasulullah Jadi Kita Yang Sudah Masuk Ke 40 Ini Sudah Asar Bapak Ibu Sekalian Sebentar Lagi Kita Dipanggil Allah Yang Sudah Masuk 50 Sudah Maghrib Sudah Masuk 60 Sudah Isha Kalau Sudah Lewat 63 Kita Dapat Bonus Nah Ini Ada 6 Untuk Menguatkan Amal Solat Begitu Air Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kemampuan Buat Kita Semua Untuk Mengaksanakan Amal Soleh Dan Kita Bisa Menghindarkan Dari Al-Mawani Yang Penghalang Penghalang Amal Soleh Kita Kurang Lebihnya Mohon Maaf Ustaz Dudi Guru Saya Bunda Mumpet Saya Mohon Maaf Kalau Ada Hal Yang Kurang Patas Diucapkan Seluruh Jemaah Nabi Nabi Mas Sepi Kupa Ngerti Sepa Kupa Nabi Sya Ngajit Tara Majul Nuluhur Tara Ngedok Nujer Sok Ngor Bet Nude Et Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Jazakum Allah Rankasiron Ustaz Alhamdulillah Nampaknya Para Hadirin Ibu Bapak Semuanya Menikmati Begitu Hening Mendalam Ustaz Alhamdulillah Aturnuhun Baik Selanjutnya Mungkin Ada Penguatan Penambahan Dari Ustaz Rudi Mutakin Persilahkan Masya Allah Luar biasa Ustaz Jazakum Lohran Kasiro Tidak Banyak Komentarnya Kang Itu Semua Yang Tujuh Hal Yang Melalaikan Kita Ibadah Ada Pada Diri Bapak Kang Pada Diri Saya Semuanya Ada Ya Allah Dari Mulai Tulul Amal Sampai Al-Kasar Dari Mulai Banyak Angan-angan Sampai Ujungnya Tadi Yang Ketujuh Malas Ini Ini yang Membuat Akhirnya Kita Masing-masing Paling Tidak Saya Berpikir Pantes Enggak Saya Kesurga Pantes Enggak Saya pulang Dengan Baik Mungkin Bahasa Yang deketnya Pantes Enggak Saya Dapat Rahmat Allah Untuk Kita Perjuangkan Ini Bertarung Melawan Syetan Yang Terus Berbisik Merusak Mental Kita Kita Semua Yang Hadir Disini Ingin Menjadi Seorang Yang Nanti Mendapatkan Keberuntungan Mendapatkan Rahmat Allah Allahuakbar Kemudian Yang Yang 6 Hal Yang Menguatkan Kita Ibadah Justru Ustaz Masya Allah Atur Nuhun Di Emutan Karena Di Screenshot Mungkin Nanti Ustaz Share Screennya Bisa Diulang Yang 7 Yang Pertama Untuk Bisa Difoto Oleh Teman Teman Di Majelis Ini Untuk Bisa Di Screenshot Masya Allah Susah Ini Kata Kata Sanya Terkesima Saja Hatirin Saya Mengundang Para Asatid Asatid Ini Kata Jama Dari Ustaz Satu Asatid Banyak Saya Undang Teman Teman Ke Forum Kita Ini Niatnya Saya Secara Pribadi Mencari Ilmu Dan Teman Teman Profesional Yang Tidak Sempat Pergi Kemajelis Stalin Juga Bisa Ngumpul Di Tempat Ini Ustaz Ahmad Humaiti Harapan Saya Seperti Itu Ternyata Aki Aswan Semuanya Memukul Saya Setiap Hari Saya Berkeliling Dari Jalan Ke Jalan Di Jalan Raya Kota Bandung Paling Tidak Berulang Saya Ucapkan Istighfar Ketika Saya Mengingat Apa Apa Yang Disampaikan Oleh Ustaz Yebe Oleh Ustaz Yedi Hari Yadi Oleh Semua Oleh Boni Kemarin Masya Allah Membuat Saya ingat Kalimat Mereka Saya Ustaz Tidak Meskipun Seperti Tadi Kata Ustaz Katakan Ustaz Efi Mengatakan Ngakuna Degut Jeng Allah Barijing Urang Ya Hila Ustaz Tidak Ustaz Efi Nuhun Jempet Luar Biasa Mengingatkan Kita Untuk Ya Seperti Tadi Ustaz Ahum Sampaikan Lakukan Sholat Seperti Sholat Terakhir Kita Lakukan Kurban Seperti Kurban Terakhir Kita Jangan Nawarlah Untuk Urusan Kambing Ikhlaskan Ini Kambing Terakhir Kita Yang Tahun Depan Belum Tentu Ini Sholat Isya Terakhir Kita Yang Belum Tentu Kita Bertemu Dengan Sholat Subuh Masya Allah Ini Kang Lalan Saya Ditampar Keras Sini Oleh Ustaz Ahum Ditampar Keras Karena Ujungnya Tadi Di Usia 60 Sampai 70 Itu Usia Mbak Bagri Isya Isya Sampai Waktu Tidur Itu Usia Saya Yang Ke 42 Sekarang Ke 42 Mas Padahal Sudah Masuk Ke Usia Itu Saya Sudah Masuk Ke Usia Gelap Usia Dimana Kita Tidak Boleh Lagi Bersalah Usia Dimana Kita Tidak Boleh Lagi Balaga Belagu Gak Boleh Lagi Belagu Kurang Kene Kalau Balaga Kene Umur Sakye Bunita Hikmawati Saya Masih Belagu Di Usia Seperti Ini Mungkin Pertanyaan Malaikat Kurang Kene Balaga Balalah Kan Itu Itu Ya Allah Ayo Kang Ulu Kurang Kene Kang Ulu Kurang Balaga Terus Kalau Sekarang Saya Pengen Makan Enak Sampai Lupa Zikir Kurang Kene Harus Sampai Bukbek Kuliner Kemana Mana Bu Erni Ini Luar Biasa Usia Ba'da Maghrib Usia Dimana Mata Kita Sudah Mulai Gelap Menatap Sesuatu Dan Apa Yang Kita Tetap Hanya Sedikit Ya Bu Hania Masih Kene Kita Mau Pelang Pelang Kadit Padahal Tospoek Kata Aduh Ya Allah Ustaz Ahmad Humaydi Jazakumullah Luar Biasa Itu Nangis Sengaja Saya tutup Off Tadi Karena Memang Tidak Sanggup Melihat Materinya Saja Judulnya Saja Ternyata Betul Itu Yang menghalangi Amal Kita Hati-hati Sahabat Karena Kita Tidak Pernah Punya Kesempatan Panjang Karena Kita Tidak Pernah Tahu Sepanjang Apa Kita Punya Usia Juga Kita Apalagi Yang terakhir Tadi Tidak 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 Kalau Kata Ustaz Evi Itu Salah Satu Hal Yang Luar Biasa Mengingat Kematian Tidak Tadi Di Ujung Kalimat Ustaz Tadi Ya Allah Ustaz Ahum Di awalnya Tentang A.R. Yang Kita Semua Sepakat Meskipun Sebut Saja Ada Orang Yang Menanggap Itu Kan Tidak Tidak Terserah Yang Jelas Paling Tidak Separa Pat 10% Dari Situ Sudah Luar Biasa Sudah Luar Biasa 10% Atau 5% Lalu Ikhlas Itu Sudah Luar Tidak Usah 5% Yang Ikhlas Yang Taziah Ke A.R. Tidak Usah 5% Satu Orang Yang Ikhlas Surga Itu Apalagi Banyak Aki Aswan Sahan Bakal Jajab Orang Kek Makom Kek Makam Orang Kek Nanang Siapa Yang Anter Kita Ya kan Subhanallah Kang Bongki Sudah Bersiap Kang Bongki Siapa Yang Ngantar Kita Kang Bukan Masalah Yang Ngantarnya Rumah Saya Dekat Dengan Makam Tinggal 100 200 Meter Saja Sampai Ada Nggak Yang Ikhlas Tentu Ukurannya Sahabat Semua Sebanyak Apa Ya Kang Deddy Rushady Kita Lakukan Keikhlasan Mungkin Sebanyak Itu Orang Akan Ikhlas Mendoakan Kita Luar biasa Kalau Belum Ada Yang Ikhlas Maka Jangan Jangan Berharap Ada Orang Ikhlas Mendoakan Kita Kalau Mengingat Hadis Ini Ustaz Kenapa Kamu Berjihad Sampai Mati Lillahi Ta'ala Ya Allah Ah Bohong Kamu Deser Kamu Hanyakan Disebut Ingin Disebut Pahlawan Saja Ingin Disebut Pemberani Di dunia Kamu Sudah Dapat Istilah Itu Sebutan Itu Sekarang Diliran Kamu Mendapatkan Siksa Terus Kenapa Kamu Belajar Kemudian Kamu Menyebarkannya Itu Hanya Karena Engkau Ya Allah Bohong Kamu Hanya Ingin Disebut Alim Disebut Mulia Disebut Ulama Sudah Kamu Dapatkan Itu Sekarang Keneraka Nah Yang Kedua Ini Saya Takut Terlalu Panjang Waktu Saya Habiskan Untuk Melakukan Yang Kedua Ini Saya Belajar Untuk Apa Untuk Bahan Ceramah Bayangkan Saya Belajar Untuk Bahan Ceramah Bukan Untuk Menasehati Saya Astagfirullah Harusnya Saya Belajar Untuk Saya Bukan Untuk Aki Aswan Bukan Untuk Ibu Kedi Soleh Bukan Untuk Ibu Sumiati Bukan Untuk Pak Didin Kusiman Bukan Saya Belajar Untuk Saya Entah Berapa Tahun Saya Tidak Bisa Menghitung Ya Ustaz Dev Ya Kerap Kita Mungkin Sama Kita Belajar Untuk Menteri Ceramah Bayangkan Untuk Apa Menteri Ceramah Hidayah Itu Dari Allah Ceramah Mabreng Aja Dari Ilmu Yang Ada Subhanallah Kita Ingin Disebut Alim Ingin Disebut Cerdas Ingin Disebut Hebat Astagfirullah Ladi Ini Yang Ketiga Dermawan Mere Maweh Kesana Kemari Kita Memberi Berbagi Astagfirullah Ladi Kenapa Untuk Apa Saya Lila Ta'ala Ya Allah Tapi Ternyata Kata Allah Bukan Bohong Kamu Kamu Berderma Bersodaku Hanya Kamu Ingin Disebut Dermawan Allahuakbar Ini Menakutkan Sekali Ustadz Ahmad Humaydi Mudah-mudahan Apa yang Dipaparkan Oleh Ustadz Barusan Yang Memukul Saya Secara Pribadi Mudah-mudahan Juga Mengingatkan Kita Semua Ya Dan Kita Insyaallah Akan Bergerak Berjuang Untuk Mendapatkan 6 hal Yang kedua Tadi Dan Meninggalkan 7 hal Yang pertama Tadi Yang Insyaallah Ersan Nanti Apa namanya Screen share-nya Diulangi Langsung 7 item Itu Yang pertama Dan 6 item Yang kedua Diulang Supaya bisa Discreenshot Oleh Sahabat-sahabat Semua Bagaimanapun Juga Kalau Saya Sengaja Dipanggil Oleh Kang Lalan Saya Dinasihati Oleh Kang Lalan Atau Oleh Kakak Saya Ini Kang Bongki Menasehati Saya Kira Ustadz Mungkin Saya Tersinggung Tapi Di Majelis Ini Ustadz Ahmad Humaydi Menyinggung Perasaan Saya Dan Saya Bahagia Bahagia Karena Saya Berharap Ini Di Usia Maghrib Saya Ini Ya Bunita Tas Maghrib Burang 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 Tidak Tas Maghrib Kita Sudah Mulai Gelap Sudah Tidak Boleh Lagi Berjalan Sembarangan Karena Di Jalan Sudah Gelap Hati Mungkin Itu Mudah Mudahan Ustadz Ahum Bisa Mengulangi Screen Yang Pertama Tadi Yang Tujuh Item Sambil Diterjemahkan Satu Satu Yang Kepertama Ini Kedua Ini Ketiga Ini Sampai Tujuh Kemudian Screen Yang Kedua Tadi Diterjemahkan Lagi Mudah Mudahan Ini Menjadi Apa Namanya Bekal Buat Kita Semua Sehingga Kita Bisa Melangkah Apa Concret Ya Ibu Endah Melangkah Concret Untuk Menuju Kepantasan Kita Dipanggil Oleh Allah Dengan Anugerah Rahmat Dari Allah Subhanallah Bapak 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 Bisa Berkomentar Banyak Karena Semua Yang Ustadz Agung Sampaikan Itu Nampar Pipi Kiri Kanan Bapak Bapak Ibu Yang Dimuliakan Nampaknya Kita Tidak Akan Ada Sesi Tanya Jawab Jadi Cukuplah Materi Tadi Yang Disampaikan Oleh Maedi Itu Menjadi Perenungan Untuk Kita Sebelumnya Meminta Tolong Kepada Ustadz Untuk Share Screen Yang Ini Yang Enam Itu Yang Enam Item Ya Tujuh Dan Enam Nah Ini Para Sahabat Dipotret Oleh Kameranya Masing-Masing Seperti Simkuri Motret Sini Cengkar Yang Pertama Tulul Amal Panjah Yang Kedua Berlapang-lapang Pada Hal Yang Dibolehkan Kemudian Yang Ketiga Menjauhi Menjauhkan Diri Dari Atmosfit Keimanan Kemudian Yang Keempat Bersahabat Dengan Orang Yang Buruk Atau Persahabatan Yang Buruk Kemudian Yang Nomor Empat Lemah Kemauan Untuk Melakukan Amal Soleh Kemudian Atas Menunanunda Amal Soleh Dan Al-Kasar Malas Dalam Melakukan Amal Soleh Itu Tujuh Yang Berikutnya Yang Berikutnya Kemudian Dorong Yang Yang Bisa Mendorong Kita Melakukan Al-Soleh Yang Terutama Adalah Al-Istihadu Fiddu'a'i Bithabat Bersungguh-sungguh Dalam Berdoa Untuk Keteguhan Untuk Istiqamah Yang Yang Salah Satunya Kemudian Qasrul Amal Pendekan Angan-angan Kita Terhadap Dunia Karena Dunia Tidak Akan Memberikan Kepuasan Kemudian Yang Ketiga Tanwi'ut Ta'ati Wal Musara'atu Ila'iha Melakukan Ketaatan Yang Pariatif Dan Segera Untuk Melakukannya Kemudian Yang Nomor Empat Atta'alluku Bil Masjidi Wa Ahlihi Berketerikatan Diri Dengan Masjid Dan Ahli Masjid Kemudian Yang Nomor Empat Mutala'atu Qasosil Anbiya'i Wahayati Sohabati Wattabi'i Menela'ah Kisah-kisah Para Nabi Dan Kehidupan Para Sahabat Dan Tabi'in Dan Yang Terakhir Dikul Mauti Dikil Maut Ingat Demikian Ustaz Ya Terima kasih Ustaz Sebelum Kita Menutup Kajian Kita Malam Ini Kita Meminta Secara Sama-sama Kepada Ustaz Ahmad Humaydi Untuk Memberikan Penutup Pada Kajian Kajian Kita Bapak-bapak Ibu-ibu Sekalian Yang Ditunggu oleh Kita Itu Adalah Kematian Kita Dunia Ini Allah Allah Berikan Buat Kita Untuk Dijadikan Sarana Untuk Melakukan Ambas Dan Jangan Pernah Dunia Ini Melalaikan Kita Suatu Waktu Rasulullah Menyeret Kambing Yang Buruk Yang Mati Di Pasar Kata Rasulullah Siapa Yang Ingin Kambing Yang Telinganya Rusak Yang Buruk Ini Kata Para sahabat Ini Kambing Buruk Ya Rasulullah Kambing Mati Lagi Kan Bisa Dijadikan Di Sama Kulitnya Tidak Mau Ya Rasulullah Karena Kambing Ini Mati Buruk Bukan Kambing Yang Disimili Kata Rasulullah Demi Allah Dunia Ini Lebih Buruk Dari Mati Dan Yang Buruk Artinya Jangan Pernah Dilalaikan Oleh Dunia Dunia Kita Miliki Tapi Jangan Pernah Dunia Ada Di Hati Kita Biarlah Hati Kita Penurunkan Cinta Keput Allah Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berdoa Seperti Doa Yang Dibaca Oleh Nabi Dawud Allahumma Allahumma As'aluka Hubbaka Wahubbar May Yuhibbuka Wal Amal Alladhi Yuballaygun Hubbaka Allahumma Jial Hubbaka Ahab Ilayya Min Nafsi Wa Ahli Wa Mali Wa Min Al-Maid Ya Allah Yang Aku Mohon Hanyalah Cintamu Dan Cinta Orang-orang Yang Mencintai Dan Amal Perbuatan Yang Bisa Mengantarkan Aku Untuk Meraih Cintamu Ya Allah Jadikan Cinta Kepadamu Sesuatu Yang Paling Aku Cintai Melebih Rasa Cinta Kepada Diriku Kepada Keluargaku Kepada Hartaku Bahkan Kepada Air Yang Dingin Saat Aku Dirada Kehausan Itulah Doa Yang Dibaca Oleh Rasulullah Mengutip Doa Yang Dibaca Oleh Nabi Daud Cinta Kepada Allah Mungkin Itu Bapak Ibu Sekalian Demikian Kang Ersyad Usad Dudi Dan Orang Tua Saya Semuanya Saya Mohon Nasihat Terima Kasih Mudah-mudahan Allah Memberi Berkabat Kita Subhanak Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakum Allah Heron Kasih Ron Kepada Ustaz Ahmad Umaydi Yang Telah Memberikan Pencerahan Kepada Jiwa Kita Secara Mendalam Juga Meluas Kepada Ustaz Dudik Kepada Wap Emped Kepada Ustaz Evi Dan Kepada Ibu Bapak Semuanya Jazakum Allah Heron Kasih Ron Tidak Ada Kesimpulan Yang Paling Baik Kecuali Bertambahnya Keimanan Di dalam Dada Kita Di dalam Diri Kita Akhirul Kalam Nasru Minallah Wafatun Qarib Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih selamat menikmati